3.000 lebih orang di Toraja, Sulawesi Selatan sejatinya berniat untuk mengadu kemampuan menaklukkan medan off-road. Mirisnya, liat mereka malah berakhir sial karena terjebak di jalur berlumpur. Melansir keterangan dari Instagram at fakta.indo, ribuan peserta ini terpaksa harus putar balik dan membatalkan balapan karena jalur berlumpur itu tidak bisa dilewati sama sekali. Bahkan di video yang menjadi viral itu terlihat banyak peserta yang benar-benar terjebak tanpa bisa bergerak meninggalkan lintasan berlumpur. Namun, warganit malah lebih dibuat salah fokus dengan penampakan para perserta yang terjebak di jalur berlumpur tersebut. Sebab sekujur tubuh mereka terlihat kotor dan hitam akibat terjebak di tebalnya lumpur. Beberapa sepeda motor khusus track off-road pun terlihat tenggelam di tumpukan lumpur tersebut. Bahkan ada yang benar-benar sudah tidak berbentuk selayaknya sepeda motor, pada umumnya karena tertutup tebalnya lumpur. Sementara, beberapa peserta juga terlihat tak bisa mengangkat badannya dari tebalnya lumpur di lintasan tersebut. Ada yang terlihat berjuang sendiri berusaha mengangkat kakinya. Ada pula yang sampai harus meminta bantuan rekan sesama peserta agar bisa kembali berdiri. Video memperlihatkan nasib malang ribuan peserta balapan off-road ini pun menuai beragam komentar dari warganet. Sebagian warganet menanggapinya dengan bercanda, sedangkan beberapa lainnya mempertanyakan bagaimana bisa panitia tidak memeriksa terlebih dahulu keadaan lintasan yang akan dilalui. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!